Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Oh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Hati-hati para mekanik. Kita harus bekerja sama. Terima kasih, hijau. Wow, astaga. Kalian harus menyelesaikan perbaikannya sendiri, para mekanik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Oh, para mekanik. Kalian harus bekerja sama. Oh, kerja bagus, para mekanik. Kerja sama tim itu bagus, kan? Semua selesai, Bobby. Tangkapan bagus, hijau. Biru? Biru, kau di mana? Hmm, halo semuanya. Hari ini kami bekerja di luar karena tangga Fiona tersangkut. Dia terlalu tinggi. Hah, sebaiknya kita memeriksa bahanmu juga, Fiona. Oh, biru. Bisakah seseorang tolong ambilkan dongkrak? Kerja bagus, Merah. Aku akan mengambil kunci pasku. Robot memantul. Jangan khawatir, Merah. Kami akan menurunkanmu. Hijau, kuning, ambilkan selimut. Aku punya ide. Merah, saat ku bilang lepaskan, kau lepaskan ya. Oke? Lepaskan. Biru, saatnya kau menjadi pahlawan. Siap, Biru? Tiga, dua, satu. Mulai. Jangan khawatir, kami akan menangkapmu. Kau menyelamatkan hari ini, Biru. Hore, untuk pahlawan kita. Ayo para mekanik super, ayo kita selesaikan servis Fiona. Kita akan bertemu lagi nanti. Dadah. Ayo para mekanik, ada truk pemadam Fiona yang akan masuk hari ini. Wow. Hai kawan, aku Weasel. Pemilik dari bengkel roda Weasel yang baru, sepenuhnya otomatis untuk memperbaiki berbagai hal. Halo Tuan Weasel, aku Gekko. Ini dia, pelanggan pertamaku. Setiap pekerjaan diselesaikan dengan cepat. Jadi bengkel roda Weasel adalah nomor satu. Sampai nanti, Kodo. Namaku Gekko. Baiklah, Fiona. Ini tidak akan lama. Hmm, aku tidak terlalu yakin. Tombol mana yang untuk memulai servis. Oh, menekan semuanya sepertinya akan berhasil. Datang kembali, Fiona. Oh, itu sangat cepat. Oh, astaga. Dia terlihat tidak sehat. Masuklah, Fiona. Coba kita lihat. Itu masalahnya. Weasel sangat buru-buru untuk menyelesaikan sesuatu, sehingga dia memasukkan sabun ke dalam tangkimu. Kami memperbaiki masalah dengan benar sekarang. Fiona berjalan tanpa gelembung. Aku yakin aku sudah menekan tombol yang benar. Ups. Sampai jumpa lagi di Mainkan Gekko. Dadah. Dari mana semua kekacauan ini berasal? Ibu. 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 Oh, Tuan Isha. Kok tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku membuat Vicky jadi fan tercepat di dunia. Tapi dia pergi sebelum aku bisa dapatkan es krimnya. Kita harus menghentikan Vicky sebelum dia menyebabkan kerusakan lainnya. Itu dia datang. Kau siap, Biru? Biru, tekan tombol off-nya. Oh, Tuan Isha. Ah. Oh, other one. Ah. Aku benci roket Baiklah para mekanik, ayo kita periksa dia Sampai jumpa kembali, dadah Kerja bagus para mekanik Oh, obeng berputar Kedengarannya ada yang sedih Oh, lihat itu Max si truk monster dan adik perempuannya Molly Ayo kita coba membantu Halo Max, halo Molly Bundarannya perlu dilonggarkan Jangan khawatir Molly, kami akan memutarnya kembali Lihat, itu keluarga truk Halo bayi truk Kau butuh bantuan untuk menerbangkan layang-layangnya Dan aku punya ide Para mekanik, kita butuh sedikit oli dan kunci pas Baiklah para mekanik, dorong Wow, tidak secepat itu Oh, mur dan baut, aku pusing Sekarang untuk menguji rencanaku Siap para mekanik, kali ini berhati-hatilah Berhasil, kerja bagus para mekanik Semuanya bersenang-senang Obeng berputar para mekanik Pintu ini benar-benar macet Apa itu kau, Tilly? Lihat, itu traversi traktor Oh, kedengarannya kau butuh bantuan kami Ikuti aku Mur dan baut Sekarang aku sudah mengerti masalahnya Kita harus memperbaiki roda gigimu Para mekanik, kita butuh oli roda gigi Dan kunci pas super kuat milik Nenek Gekko Hati-hati para mekanik Kalian butuh tenaga yang kuat untuk mengenggam Agar bisa mengangkat kunci pas ini Nah, itu lebih baik Itu roda gigi yang bagus Cobalah sekarang, Trevor Traktor butuh roda gigi yang kuat Untuk mendorong dan menarik beban berat Mungkin Trevor bisa menggunakan kekuatannya Untuk menolong kita Tarik, teman-teman Hooray Kerja bagus, Tim Sampai nanti, Trevor Dah Ayo, Max Wah, suara berisik Apa ini? Pendaratan yang hebat, Max Pegas suspensi baru itu membantu memendarat dengan sangat lembut Sepertinya kita tidak butuh rencana cadanganku Ya kan, Merah? Aku hanya akan membuat sedikit penyesuaian terakhir Kau mau menjadi seperti kakakmu kan, Molly? Tetaplah di sini Aku akan memberi rodamu pegas suspensi yang jauh lebih baik daripada Geko Lihat saja Hampir selesai, Max Apa itu? Hmm, lebih memantul dari yang kuduga Oh, tidak Molly terlalu memantul Kita harus menghentikannya Cepat, Merah Rencana cadangannya Siap, Merah Sekarang, Merah Gunakan rencana cadangan Sekarang tidak apa-apa, Molly Aku tahu kau mau menjadi seperti kakakmu Ayo kita perbaiki pegas itu Ayo, Molly Hmm, Geko pikir dia bisa membuat pegas yang lebih baik dari aku Pegas baru itu artinya kau akan mendarat dengan aman Jadi sampai jumpa, Molly Kau bisa pergi dan bermain Baiklah para mekanik Max mau lebih baik dalam melompat Jadi kita perlu meningkatkan mesinnya Hmm, Biru Bisa tolong lihat siapa yang datang? Siapa itu, Biru? Aku harap kau menyukai hadiah kecilku, Geko Hihihi Hohoho, apa ini? Hadiah Kira-kira ini dari siapa? Wow Dongkrak mobil baru Ayo kita coba Hihihi Karena aku masukkan Per ke dalam dongkrak Aku rasa itu akan sedikit Hmm, memantul Hahaha Para mekanik Paramekanik Oh Oh, terima kasih para mekanik Aku rasa dongkraknya sedikit rusak Tunggu sebentar Oke, Max Ayo coba Hihihi Aku rasa semua hal ada gunanya Kerja bagus semuanya Aduh Aduh Hmm Saatnya mengecat ulang tanda itu para mekanik Biru Bisa tolong ambilkan cat hijau Dan ajak kuning ke atap untuk membantu Astaga Fiona mengalami benturan di bumpernya Ayo masuk dan kita perbaiki Hijau Kita butuh lem yang ekstra kuat Terima kasih telah menonton Hmm Lemnya harusnya tidak berwarna hijau Lemnya pasti di bawah biru dan kuning Cepat Merah Cepat naik ke atap Oh, kasihan Merah Kita harus naik ke atap dengan cara lain Astaga Ini situasi yang sulit Ayo kita lepaskan dirimu sebelum lemnya benar-benar mengering Fiona Boleh kami pinjam selangmu? Jangan khawatir para mekanik Kami akan lepaskan kalian Kerja bagus semuanya Aku dan Fiona terlihat baru Terima kasih Merah Oh, hari ini panas sekali Lihat di sana Bayi dan ibu pergi berpiknik Tapi bayi tidak terlihat sehat Ayo bayi truk Kita periksa dirimu dan cari tahu apa masalahnya Oh, itu masalahnya Kau terlalu kepanasan Cepat para mekanik Ambilkan air Oh, astaga Kau kurang banyak minum air Iya kan? Minum banyak air itu sangat penting saat hari panas Itu lebih baik Tapi kurasa kau masih terlalu panas Terlalu panas Sudah lebih baik Sekarang kalian bisa pergi piknik Selamat bersenang-senang Daaah Itu Dylan si truk angkut Apa yang bisa kami bantu? Ada masalah pada bug pengangkutmu? Ayo para mekanik Hmm, aku paham Bug pengangkutmu berjalan tanpa kendali Coba aku lihat Aku rasa pistonnya harus diganti Kalau tuas ini ditarik Bugnya akan berhenti Aku akan ambil piston yang baru Ini akan perbaiki masalah Kenapa tuasnya berbalik lagi? Oh, jadi kau yang membalikan tuasnya Oh, tidak apa-apa Kalian sudah bersenang-senang Sekarang ayo selesaikan pekerjaannya Ini piston barumu Tapi aku punya ide untuk piston lama ini Oke, para mekanik sudah selesai Coba lihat seluncur baru kalian Dibuat dari piston lama Dylan Ah, hampir selesai Fiona Ini tangga barumu Kat, hati-hati Halo Gekko Aku dan Helena sedang melatih atraksi terbang melingkar Lihat gerakan kami Wah, hampir selesai Ayo coba yang lebih besar Oh, awas, kan? Oh, tidak Awas Oh, kau baik-baik saja, Mera Gekko Aku tidak bisa mendarat tanpa penyanggah Helena. Oh, tidak. Cepat para mekanik, kita harus menolongnya. Tolong berikan roda itu padaku. Sedikit lebih dekat lagi. Aku usahakan, aku usahakan. Bertahan, Geku. Biru, tahan penyanggah itu. Aku punya ide. Sekarang, Biru. Pendaratan mulus lagi. Terima kasih atas bantuannya, Geku. Tidak masalah, Cat. Itu bagian dari pelayanan. Lihat merah, Cat datang. Penyangka musim dingin yang kita pasang di Helena Helicopter akan membantunya mendarat dengan aman di salju. Yee-haw! Kau berhasil, Helena. Halo, Cat. Halo, Geku. Lihat, Merah. Gary dan Barry sedang membuat manusia salju. Oh, hei. Wah. Hah? Oh, obeng berputar. Mereka hanyut. Ayo cepat, Tili Truck, Derek. Jangan khawatir, Gembar. Kami selamatkan kalian. Tangkap ini, Gary. Tidak! Cat, bisakah kau menyelamatkan Barry? Bukan masalah. Ayo, Helena. Tidak! 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 Tidak ataulichen tombolnya, Merah? Tidak! Tidak. Tidak! bisa diselamatkan. Gekko? Wups, maaf ya. Tidak apa-apa, Cat. Lagi pula kita sudah punya manusia salju. Atau Gekko salju. Sudah selesai para mekanik. Ini malam Natal, dan bengkel ini terlihat sempurna. Kalian tahu apa yang kalian mau dari Sinterklas? Oh, kau tidak tahu, Biru? Sebaiknya kau tentukan, Sinterklas akan segera tiba. Oh, wow! Tidak kuduga dia akan tiba secepat ini. Halo, Sinterklas. Gekko, aku butuh bantuanmu. Rusak kutubku sakit, jadi keretaku tidak bisa terbang, dan aku harus mengendarainya melintasi langit. Kalau aku tidak mengirim semua mainan ini, tidak akan pernah ada Natal untuk semua anak. Jangan khawatir, Sinterklas. Kami akan membuatnya terbang. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Oh, itu dia. Oh, ho, ho. Oh, hehehe. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Wow. Ah, wow. Natal diselamatkan oleh tim Gecko. Jadi ini hadiah untuk masing-masing kalian. Ah, tepat seperti yang kubutuhkan. Terima kasih, Sinterklas. Kau sudah tentukan apa yang kau mau, Biru? Ho, ho, ho. Kau mau naik kereta luncurku? Kalau begitu, ayo naik dan kita terbang. Ho, ho, ho. Ho, ho. Selamat Natal dari kami semua di Gecko's Garage. Selamat Natal. Selamat datang lagi di bengkel Gecko semuanya. Kami baru saja menginstasi sistem peringatan darurat kami. Hah? Seseorang pasti dalam masalah. Ayo, ayo tilih truk, Derek. Itu, Eric. Si eskavator. Kurasa dia menabrak batu. Lihat. Dan mematakan roda tanknya. Oh. Oh, Biru. Aku tahu badannya menakutkan. Tapi kami butuh bantuanmu. Kau bisa bersikap berani demi kami. Aku tidak bisa meraihnya. Dan aku terlalu besar untuk melewati celah itu. Astaga, kita harus cepat. Kurasa bendungan itu akan meluap. Biru cukup kecil untuk muat di bawah. Bagus sekali, Biru. Kau benar-benar pemberani. Oh, tidak. Bendungannya akan runtuh. Cepat, Biru. Bagus sekali, Biru. Kau atasi ketakutanmu. Lihatlah. Ada pelangi. Selamat tinggal dari Geko. Sampai jumpa. Oh, halo semuanya. Aku dan Biru baru saja keluar untuk mengambil pohon natal untuk bengkel. Oh. Itu Bobi Sibis. Dia terjebak. Terjebak. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Lepaskan itu, Biru. Kita akan mencoba yang lainnya. Oh, tidak. Oh, tidak. Sekarang pilih terjebak di salju. Hmm. Oh, astaga, Biru. Sepertinya kita terjebak juga. Jangan sedih, Biru. Seseorang akan menolong kita. Setidaknya kita punya minuman coklat panas ini untuk... Oh. Ah. Lihat. Coklat panasnya melelekan saljunya. Aku punya ide. Berhasil. Bertahanlah, Bobi. Sama-sama, Bobi. Tapi apa yang akan kita lakukan dengan pohon yang tumbang ini? Aha. Luar biasa. Selamat Natal semuanya. Hai semuanya. Gekko di sini. Kami dalam perjalanan pulang. Ah. Apa itu bayi truk? Ada apa bayi truk? Kau kehilangan empengmu. Sudah jangan sedih. Kami akan mencarikannya untukmu. Ayo, ayo, para mekanik. Coba lihat dari bunga merah itu. Bisakah kau melihat sesuatu? Bagaimana dengan pagar hijau itu? Bisakah kau melihat sesuatu di sana? Bagaimana dengan kolam biru? Bagaimana dengan pagar hijau? Bagaimana dengan pagar hijau? Bagaimana dengan pagar hijau? Bagaimana dengan plansberry aid nelfuy? Bayi truk, aku tidak bisa menemukan empengmu dimanapun. Biru! Bagus sekali, kau menemukannya. Ini dia, bayi truk. Semuanya berakhir dengan baik. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Sampai jumpa. Halo semuanya, ini hari ulang tahun mekanik hijau dan kita sedang bersiap untuk pesta pantai. Bersiap? Ini adalah balon helium, jadi mereka mengambang. Semuanya sudah siap. Kita hanya menunggu Fiona membawakan kuih ulang tahun untuk mekanik hijau. Hati-hati Fiona, jangan mengemudi. Pasirnya basah. Cepat, ombaknya akan datang. Kami akan tetap mengeluarkanmu, Fiona. Aha, kita bisa mengeluarkannya dengan semua balonmu hijau. Aku tahu kau menyukai balonmu, tapi Fiona sangat membutuhkannya. Bolehkah kami menggunakannya? Oh, berhasil. Ini berhasil. Ini berhasil dengan baik. Dia terbang tinggi. Itu dia. Ayo para mekanik. Bagus sekali para mekanik. Dan inilah tamu pesta lainnya. Senang kalian semua bisa datang. Bagus sekali sudah mau berbagi hijau. Dan selamat ulang tahun untukmu. Hore! Ini hari yang sangat indah. Coba lihat, benda apa itu? Wow. Dengan balon besar ini, mereka akan menemukan garasiku dari jarak bermil-mil jauhnya. Siapa itu ya, kira-kira? Aku sibuk. Max? Tambah angin untuk banmu? Oh, baiklah. Tunggu. Tuan Weasel bukannya memasukkan angin dalam bannya Max. Dia malah menggunakan helium untuk balon. Itu artinya... Jangan panik, Max. Aku datang. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Memangnya apa salahku? Jangan panik, Max. Aku akan pikirkan sesuatu. Max, jika aku mengeluarkan sedikit angin dari bannya, kita akan meluncur seperti balon. Nah, itu dia. Arahkan ke bengkel. Sudah selesai, Max. Bagus seperti baru. Akanku tunjukkan pada Gego. Begitu balon iklanku selesai. Itu ibu truk dan bayi truk. Kenapa kalian menunggu di luar sini? Terowongannya tertutup dan kau tidak bisa melewatinya. Hmm, lebih baik aku mau meriksanya. Jangan takut gelap, hijau. Ada longsor lagi. Kita terjebak di dalam. Jangan khawatir. Aku membawa peralatanku. Kita akan membutuhkan peralatan yang lebih besar. Eh, bahkan Tilly tidak cukup kuat untuk memindahkan batunya. Bagaimana kita bisa keluar? Wow. Aku tidak tahu. Tahu kau sangat kuat. Ibu truk menyelamatkan kita hari ini. Sebaiknya aku memanggil Eric Escavator untuk membersihkan semua batunya. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak kesenangan dan petualangan di Bengka Gekko. Tahu kau. Tahu.